Kepolri Jenderal Istio Sigit Prabowo membeberkan awal mula skenario Irjen Verdi Sambo dalam rancang pembunuhan terhadap Brigadir C. Diungkapkan Kepolri skenario Sambo diketahui dari pengakuan Baradai setelah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Kepolri dalam rapat dengan pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Sebelumnya Baradai mengaku Brigadir C tewas karena ada baku tembak dengannya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3. Namun Baradai mengubah keterangan awalnya setelah dua hari ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir C. Baradai lantas membeberkan pengakuan soal kejadian yang sebenarnya. Terkait kejadian, Kepolri menerangkan mulanya ia mendapatkan laporan dari tim susu soal penembakan dari pengakuan Baradai. Dikatakan Baradai mengaku melihat Brigadir C terkapar dan bersimbah darah. Lantas Irjen Sambo yang berdiri di depan dan memegang senjata kemudian menyerahkannya kepada Baradai. Merespons pengakuan Baradai itu, Kepolri mengaku kemudian memanggil Baradai. Di hadapan Kapolri, Baradai mengaku dirinya sempat dijanjikan Sambo yakni pengusutan kasus kematian Brigadir C bakal dihentikan. Oleh karenanya, Baradai akhirnya menuruti skenario atasannya. Kendati begitu penyidik tim susu tetap menetapkan Baradai sebagai tersangka dalam kasus ini. Akhirnya Baradai bertekad bulat memutuskan mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Baradai pun lantas meminta disiapkan pengacara baru dan tak mau bertemu dengan Sambo. Dijelaskan Kapolri, Baradai membeberkan kejadian sebenarnya melalui tulisan tangan. Dari keterangan tersebut terpapar jelas soal hari-hari menjelang penembakan hingga detik-detik eksekusi Brigadir C di rumah Dina Sambo. Dari keterangan itu pula, Kapolri meminta salah satu agota tim khusus atau tim susu Polri, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Kandif TIK, Ijen Selamat Uliandi untuk penjemput Sambo. Awalnya Sambo tak mengakui perbuatannya yang diungkapkan oleh Baradai. Meski begitu, tim susu tetap membawa Sambo ke Mako Brimopoli di Kelapa II di Pok Jawa Barat pada Sabtu 6 Agustus lalu. Selain itu, Kapolri juga menerangkan melalui keterangan Baradai tersebut, tim susu menetapkan blip KRR dan KM sebagai tersangka. Akhirnya mereka mengakui perbuatannya dan membeberkan peristiwa yang sebenarnya. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!